Oke teman-teman disini ada soal cerita ya, saya bacakan soalnya Sebuah perusahaan susu UHT memproduksi susu UHT dalam berbagai jenis kemasan Nah salah satu kemasannya itu berisi 250 ml susu UHT Jadi ini bisa tulis salah satu volumenya Sama dengan 150 ml Oke, terus toleransi volume susu adalah 3 ml Toleransi kita tulis T sama dengan 3 ml Dan yang ditanyakan adalah penulisan dalam pertidaksamaan mutlak Oke disini kan ada volume yang diinginkan Terus disini ada toleransi Toleransinya dimaksud adalah volume nanti ketika sudah dibungkus Kemungkinan tidak pas 250 ml bisa jadi lebih dari 250 ml bisa jadi kurang Nah batas lebih dan kurangnya itu nilai toleransi ini yaitu 3 ml Nah makanya kita disini butuh satu variable lagi Variable X dimana X ini adalah nilai volume yang sesungguhnya tadi Yang dimana bisa kurang atau bisa lebih dari 250 ml Ini kita tulis volume sesungguhnya Nah disini kita bisa mengurangkan nilai volume yang sesungguhnya Sama nilai ini yang diinginkan ini Untuk dapat selisihnya gitu lah ya Errornya gitu Ini tidak pasnya itu seberapa Jadi X min V itu kan nilai yang errornya itu Harus lebih kecil dari Atau sama dengan 3 ml gitu Karena toleransinya itu cuma 3 ml gitu Dan kenapa disini pakai sama dengan Ya anggap aja Kalau 3 ml itu masih di toleransi gitu Tulis ulang sama dengannya Oke Nah sama dengan Nah karena disini kemungkinan dia lebih Atau kemungkinan dia kurang Maka nilai yang ada disini nih Kemungkinan positif atau kemungkinan negatif Nah caranya gimana supaya dia selalu positif Caranya itu dengan kita menambahkan nilai mutlak disini Gitu Jadi Kalau ditanya persamaannya gimana Tadi karena soalnya persamaannya gimana Persamaannya itu Ya ini teman-teman Atau teman-teman Kalau biar lebih gampang disini Bisa pakai rumus ini Jadi disini ada X Buat aja X tadi Terus disini tuh V V ini yang dimaksud misalkan Di kasus ini kan volume tuh Misalkan nanti di kasus lain ada berat Terus yang disoalnya itu Teman-teman nanti Variablenya itu B Ya V ini tinggal ganti aja sama B gitu Gampangnya Dan ini dimutlakan Terus harus kurang dari sama dengan Ini toleransinya Karena disini toleransinya kita akan tulis T Ya udah kita tulis T Nah teman-teman lebih Cepat Kalau pakai ini Tinggal ganti nilai V nya ini aja Pakai nanti entah Pakai M atau B atau apa segala macam Nah tapi konsepnya itu Kayak tadi yang aku jelasin Di awal tadi Nah Terus kalau misalkan ditanya lagi Berapakah nilai Maksimal dari Persamaan ini Nilai 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 kita ganti V nya ini sama 250 jadi ini kita tulis bersamaannya dulu ya ini yang jadinya supaya lebih gampang nanti ngerjainya disini ini kita hapus terus kita tulis bersamaannya yang dijadinya jadi mutlaks X min 250 karena V nya 250 kurang dari sama dengan 3 oke nah terus disini kita masukin min 3 kurang dari sama dengan FX nya itu X min 250 terus ini kurang dari sama dengan 3 kita pindah ruas min 3 plus 250 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 plus 250 ini jadi sama dengan berapa 250 kurangin 3 247 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 253 nah ini nilai maksimalnya dan nilai minimumnya dan ini adalah bersamaan nilai mutlaknya jadi nanti tergantung soalnya apakah ditanyakan dua-duanya atau ditanyakan satu aja oke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati